Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara teknis mengerjakan soal penilaian akhir tahun dengan online menggunakan book with get pertama, anak-anak kalian diminta untuk memasukkan password oh iya, sebelum mengerjakan dan mengisi password kalian akan diarahkan oleh guru dan pengawas untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu daftar hadirnya nanti linknya akan di share oleh guru dan pengawas seperti ini bagaimana cara mengisinya disini kalian tinggal isi dengan tangga pelaksanaan PAT kalian bisa mengisinya di smartphone kalian atau di laptop kalian lalu kalian pilih waktunya waktu pelaksanaannya untuk jam pertama itu di 7.30 sampai 9.00 nah nanti kalian bisa lihat di jadwal penilaian akhir tahun atau jadwal PAT terus disini kalian memilih mata pelajarannya kemudian kalian memilih kelas kalian kemudian kalian mengisi nomor induk siswa kalian disini misal seperti itu terus kalian mengisi nama lengkapnya misal terus kalian memilih jenis kelamin lalu kalian tanda tangan setelah itu kalian klik submit setelah ada tanda checklist maka kalian telah melakukan absen setelah melakukan absen kalian akan diarahkan menuju ke Google Classroom oleh pengawas lalu akan mengklik link PAT nya contohnya mungkin seperti ini nanti kalian diminta untuk mengisi passwordnya nah coba untuk menuliskan passwordnya misalnya disini passwordnya seperti itu nah ada beberapa jenis soal di penilaian akhir tahun yang pertama adalah pilihan ganda yang kedua adalah benar salah yang ketiga adalah menjodohkan dan yang terakhir adalah SI soalnya akan diacak jadi bisa jadi kalian dapat SI dulu bisa jadi dapat PG dulu bisa jadi dapat menjodohkan dulu atau dapat benar salah dulu kalian bisa melakukan loncat misalnya loncat ke soal yang berikutnya ada di tombol pilihan yang sebelah sini disini kalian bisa milih untuk mengerjakan nomor berapa dulu misalnya seperti itu oke kita kembali lagi ke yang satu nah untuk ini ini adalah soal pilihan ganda kalian diminta untuk memilih salah satu jawaban yang benar jangan lupa perhatikan waktu pengerjaan kalian hitung mundurnya akan muncul di sebelah sini kalau kalian ingin next klik yang sebelah sini kalau ingin back klik yang sebelah sini gitu ya terus misal ini soal SI soal SI yang bisa diketik jadi kalian nanti menyebutkan 5 jenis hewan misalnya ya 1, 2, 3, dan seterusnya ini untuk soal SI yang bisa diketik terus ini soal menjodohkan ini soal menjodohkan misalnya seperti ini ini soal benar-salah kalian pilih salah satu benar atau salah jawabannya kemudian ada soal yang bentuknya foto misal untuk soal yang tidak bisa diketikan seperti rumus-rumus matematik atau tulisan bahasa Arab kalian bisa gunakan fasilitas ini contohnya disini tuliskan surat alihlas maka kalian tulis dulu di kertas terlebih dahulu kemudian kalian foto kalau di hp langsung bisa difoto kalau di laptop kalian foto dulu pindahkan fotonya ke laptop baru kalian pilih gambarnya misalnya gini ya ini tulisan Arab misalnya seperti ini walaupun ini bukan surat alihlas misalnya nanti kalian di tulis tangan gitu ya nanti dimasukin gambarnya seperti itu itu untuk penjelasan tentang ini setelah selesai anak-anak kalian bisa klik submit di bagian akhir atau klik nanti ada tulisan yang submit ada atau kumpulkan gitu ya kalian bisa mengklik submit walaupun waktunya masih ada tapi kami sarankan untuk mengecek kembali jawabannya cek lagi dengan teliti siapa tahu ada yang salah siapa tahu ada yang masih kurang belajarlah dengan teliti kalian akan otomatis tersubmit jika waktunya sudah habis seperti itu setelah selesai kalian laporkan ke guru dan pengawas bahwa kalian telah menyelesaikannya nanti guru dan pengawas akan mengecek jawaban kalian sudah masuk atau belum jika belum masuk maka kalian akan diminta untuk mengulanginya kembali jangan lakukan hal kecurangan apapun tolong kerjakan dengan jujur rapi biasakan mandi terlebih dahulu siap-siap dan gunakan pakaian yang rapi dan sopan itu saja penjelasan mengenai teknis kegiatan pelaksanaan penilaian akhir tahun semoga kegiatan PAT tahun ini berjalan dengan lancar walaupun dengan kondisi online terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati